Intro Pemirsa Pemkap Tulung Agung tidak menganggap remeh inflasi daerah. Untuk menjaga inflasi terjadi, terlebih situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Pemkap Tulung Agung melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam, Sekretaria Daerah Tulung Agung menggelar sosialisasi mengenai pengendalian inflasi di Kabupaten Tulung Agung. Acara yang dibuka oleh Bupati Tulung Agung ini juga menghadirkan empat narasumber terkait pengendalian dan berkembangkan inflasi dari empat lembaga terkait. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Tulung Agung tetap berupaya mengendalikan inflasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkap Tulung Agung, yakni pada Jumat 4 Juni 2021, melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam, Sekretaria Daerah Kabupaten Tulung Agung, menggelar sosialisasi pengendalian tingkat inflasi di Kabupaten Tulung Agung. Bertempat di ruang rapat peraja mukti kantor Pemkap Tulung Agung, sosialisasi ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hadir dalam acara ini, Bupati Tulung Agung yang juga sebagai Ketua Satu Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Tulung Agung, Sekda Kabupaten Tulung Agung sebagai Ketua Harian TPID Kabupaten Tulung Agung, Kepala Bagian Perekonomian dan Superdaya Alam SEDDA Kabupaten Tulung Agung, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tulung Agung, dan Anggota TPID Kabupaten Tulung Agung. Dihadirkan pulau narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulung Agung, dan Bapeda Kabupaten Tulung Agung. Kepala Bagian Perekonomian dan Superdaya Alam Sekretaria Daerah Tulung Agung, Dr. Adi Prasetya menyampaikan, Maksud dan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mendapatkan informasi yang aktua terkait pengendalian tingkat inflasi. Maksud dan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang aktual terkait pengendalian tingkat inflasi di Kabupaten Tulung Agung, baik melalui stimulus fiskal maupun moneter, beserta instrumen-instrumen yang berkulaukan oleh pemerintah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tulung Agung. Serta acara sosialisasi ini terdiri dari tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Tulung Agung, baik dari anggota pengendalian maupun teknis, muncul dari forum akademisi di Kabupaten Tulung Agung. Selanjutnya, mohon berkenan, yang pertama nantinya akan disampaikan narasi perjalanan kinerja TPD di Kabupaten Tulung Agung oleh Bapak Staf Rali Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Selain itu, mohon berkenan Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian TPD Kabupaten Tulung Agung untuk menyampaikan rencana dan laporan pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan TPD Kabupaten Tulung Agung tahun 2021. Mohon berkenan pula Bapak Bupati Tulung Agung untuk membuka pelaksanaan sosialisasi pengendalian tingkat inflasi di Kabupaten Tulung Agung. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Rande Sugiyanto dalam kesempatan ini menyampaikan narasi pergembangan tim pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Tulung Agung. Dalam kinerjanya, TPD Kabupaten Tulung Agung telah mengadakan kegiatan-kegiatan antara lain. 1. Rapat Koordinasi Ting Kabupaten, Provinsi, dan TPIN Pusat BI Kantor Perwakilan Wilayah Kediri 2. Koordinasi dengan BI Kantor Perwakilan Wilayah Kediri, Kota Kediri, Provinsi, dan TPIN 3. Sosialisasi pengendalian tingkat inflasi di Kabupaten Tulung Agung 4. Koordinasi dan pemantauan di lapang untuk mengetahui stabilitas harga dan kesediaan stok di tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten Tulung Agung 5. Penyampaian laporan TPID Kabupaten secara rutin setiap bulan ke Bapak Bupati Tulung Agung dan secara trik bulan ke Provinsi dan TPIN 6. Sebagai Kabupaten non-IHK, Kabupaten Tulung Agung mengadakan perhitungan tingkat inflasi bekerjasama dengan BPS Kabupaten Tulung Agung tahun 2015 sampai dengan 2017 Sedangkan untuk tahun 2014, 2018 sampai 2001, Kabupaten Tulung Agung dalam penghitungan inflasi memakai metode sister city yang ketujuh yaitu tahun 2001 ini mengirimkan berkas kegiatan TPID Kabupaten Tulung Agung untuk penelian TPID tahun 2020 ke TPIN Sementara itu, Sekda Kabupaten Tulung Agung Dr. Randes Sukaji yang merupakan Ketua Harian TPID Tulung Agung menyampaikan bahwa rencana program kerja TPID Tulung Agung tahun 2021 terdapat 3 program kerja yaitu kegiatan pengendalian harga atau inflasi oleh OPD inovasi pengelolaan harga atau inflasi dan new normal serta inventarisasi daftar produk kebijakan pengendalian harga dan inflasi kegiatan yang telah dilakukan TPID di Kabupaten Tulung Agung sampai dengan bulan Mei tahun 2021 yang pertama, High Level Meeting secara virtual dengan BI Kantor Perwadilan Kediri tanggal 16 Maret 2021 dua, High Level Meeting secara virtual dengan TPID Provinsi Jawa Timur tanggal 27 April 2021 tiga, rapat koordinasi dan pemantauan lapangan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Mitri 1442 hijrah tanggal 9 April 2021 empat, koordinasi dan pemantauan stabilitas harga dan stok komoditas di tingkat produsen maupun konsumen di Tulung Agung menjelang Hari Raya Idul Mitri 2021 mulai tanggal 28 April sampai 11 Mei 2021 oleh bagian perekonomian dan SDN, SDA dengan gulung di Kabupaten Tulung Agung, Pertamina, Depo Bediri Dinas Kooperasi dan UMKM, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pahan DPN-BTSP, Dinas Pertanian, Korpimda dan Dinas PUPR Yopaten Tulung Agung untuk koordinasi dengan DPID yang lain direncanakan juga pada tahun 2021 lima, silangkurahmi dan sinerji DPID antar-kentansi di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri secara virtual tanggal 31 Mei 2021 kita melaksanakan sosialisasi tentang pengendalian inflasi daerah Kabupaten Tulung Agung mengapa inflasi ini penting? karena bahwa perlu adanya pengendalian di era pandemi COVID-19 dimana bahwa sangat berpengaruh atau menghambat pertumbuhan ekonomi daerah karena apa? karena aktivitas sangat terbatas karena ya adanya pandemik ada dua krisis, krisis kesehatan dan krisis ekonomi krisis kesehatan sudah kita upayakan penekanan dan krisis ekonomi ya sudah mulai kita buka sehingga apa yang diperintahkan Bapak Presiden antara rem dan gas itu harus berimpang dan ini gasnya sudah kita mulai memberikan kemudahan dari pengusaha IKM dan UKM untuk memberikan kemudahan terhadap hasil-hasil produk yang dihasilkan untuk bisa terpasarkan ini yang penting sekali selamat menikmati